Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi, pernah lihat orang sholat? Pernah lah Orang sholat itu ada imamnya atau enggak? Ya tergantung Kalau di jamaah ada imamnya Kalau sendiri Ya enggak Kalau sendiri ya jelas Karena imam itu kan berarti pemimpin Berarti pemimpin itu Berarti harus ada yang dipimpin Kalau sholat jumat, sholat jamaah Pasti ada imam Kalau sholat aja ada imam Kira-kira kalau negeri perlu imam atau enggak? Harus lah Analogi sederhana teman-teman sekalian Sebenarnya pemimpin itu adalah imam Dan pemimpin sebuah negeri Itu juga sama kayak imam Berarti kalau kita mau memilih Pemimpin itu sama seperti Kita memilih imam Oke kalau gitu Yang namanya imam sholat, boleh enggak non muslim? Enggak boleh Muslim wajib atau tidak? Wajib Berarti wajib muslim, jelas ya Non muslim enggak boleh Kafir enggak boleh Kenapa? Bagaimana mungkin Ada seorang kafir Bisa memimpin sholat Walaupun bacaannya fasih Walaupun dia bahasa Arabnya jago Tapi kalau dia tidak muslim Dia bukan imam sholat Berarti pemimpin negara apalagi Kalau pemimpin sholat saja harus muslim Apalagi pemimpin sebuah negeri Juga pasti harus muslim Karena kalau tidak muslim Maka dia tidak bisa memimpin orang-orang yang beriman Kawanan singa hanya dipimpin oleh singa Sedangkan kawanan yang lain bisa dipimpin oleh yang lain Berarti yang memimpin negeri muslim Haruslah seorang muslim Itu sudah pasti Yang kedua Kalau kita bicara tentang sholat Sholat itu yang ngatur imam sholat siapa? Ngatur imam sholat Imam sholat ada aturannya enggak? Ada lah Ada Yang ngatur aturan imam sholat siapa? Allah Allah Berarti imam sholat itu punya enggak kekuasaan untuk menentukan sendiri aturannya? Enggak Enggak Contoh misalnya Dia bilang ini Allahu Akbar Ah bosan gitu-gitu aja Sekarang saya mau sedikit improvisasi Sekarang saya mau sedikit improvisasi Saya mau sedikit kreatif Maka saya mau ubah bukan begini lagi Tapi saya mau dengan gerakan-gerakan yang lain Contoh misalnya begini Berubah terus baru takbir Boleh enggak kira-kira? Enggak Enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Ya enggak boleh sama Allah Dada aturannya Karena Allah enggak boleh Karena Allah sudah menentukan aturan Berarti imam itu bertugas tinggal melakukan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT Sama kayak pemimpin negara Pemimpin negara itu tidak punya kreatifitas dalam hal aturan Dia hanya melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT di dalam kehidupan dia Maka Allah suruh apa? Itu yang dia lakukan Dia boleh kreatif dalam hal-hal tertentu yang Allah bolehkan Jadi Allah yang nentuin seluruh aturan Ini bagian yang lu enggak boleh kreatif Ini bagian yang lu boleh kreatif Contoh Imam sholat enggak boleh kreatif dalam hal rukun sholat Tapi dia boleh kreatif dalam memilih bacaan apa yang akan dia bacakan setelah suratul fatiha Boleh enggak? Dia boleh enggak kreatif dalam memilih makom apa yang ingin dia bacakan? Boleh Dia boleh kreatif enggak dalam menentukan baju apa yang ingin dia pakai? Boleh Itu adalah kreatifitas yang diberikan oleh Allah pada dia Pemimpin negara juga sama sebenarnya Dia harus menggunakan aturan-aturan yang sudah Allah perintahkan kepada dia Karena Allah pula yang memberikan bahwa seorang muslim Sorry, bahwa umat muslim harus dipimpin oleh muslim juga Itu Allah yang ngasih aturan Allah juga yang ngasih kewajiban bahwa seorang, bukan seorang, kelompok muslim harus punya imam Maka Allah pula yang ngasih aturan bagaimana caranya untuk memimpin Jadi Allah bukan hanya ngasih tahu bahwa kamu harus dipimpin oleh seorang muslim Tapi kamu juga akan memimpin dengan cara seperti ini Akhirnya kira-kira begitulah maksudnya Berarti ini juga perintah Allah yang tidak boleh ada kreatifitas Kecuali bagaimana cara melaksanakan perintah Allah Nah itu kreatifitasnya pemimpin Silahkan-silahkan saja Bagaimana cara yang paling efektif dan efisien dalam menaati Allah SWT Nah itu kreatifitas pemimpin Itu pun juga sah-sah saja juga Nah jadi disitu letaknya teman-teman sekalian Nah kalau sekarang kira-kira gimana? Kasusnya sekarang nih misalnya Kira-kira kita pilih yang mana? Pilih yang paling bisa mendekatkan kita dengan aturan Allah SWT Pilih siapa yang paling menghormati ulama Pilih mereka yang tidak menyebarkan fitnah terhadap Islam dan pemikiran-pemikiran Islam Pilih mereka yang tidak memusuhi para aktivis-aktivis Islam Mudah-mudahan dengan bekal itu kita bisa menjadikan negeri kita negeri yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh